Jakarta, CNN Indonesia, beragam cerita menarik terjadi dalam 24 jam terakhir mulai dari tak ada ampun bagi Valentino Rossi jika gagal di MotoGP 2020 hingga EKS pemain Barcelona takut Lionel masih hengkang ke klub lain. Berikut berita menarik dari dunia olahraga di CNNIndonesia.com dalam 24 jam terakhir. 1. Tak ada ampun bagi Rossi jika gagal di MotoGP 2020 Valentino Rossi dinilai tidak bisa lagi mengelak dengan berbagai alasan jika gagal tampil kompetitif di MotoGP 2020. Pengamat sekaligus manajer pebalap MotoGP Carlo Pernat meyakini Rossi melakukan segala care untuk memperbaiki performa di atas track pada musim ini. MotoGP 2020 akan jadi musim pembuktian bagi Valentino Rossi, Pierre Philippe MRCOUAFP, ini adalah tahun penentuan bagi Valentino dan fannya. Kartu yang berbahaya telah dimainkan, bisa saja ini menjadi blunder, kata Pernat 2. EKS Barcelona takut masih hengkang usai konflik dengan Abidal mantan pemain Barcelona, Francisco Jose, Lobo, Carrasco takut Lionel masih hengkang usai bertikai dengan Direktur Walahraga, Eric Abidal. Carrasco yang bermain selama 11 tahun dan mempersembahkan satu gelar La Liga tahun 1985 mengungkapkan hal tersebut kepada El Ciringuito. Ia baru pertama kali melihat kemungkinan Messi hengkang setelah konflik dengan Abidal, dari sekian tahun saya menyaksikan dia dan mencintai care dia bermain, ini pertama kalinya terlihat satu kaki Messi berada di luar, untuk meninggalkan Barcelona. Saya belum pernah mengatakan itu sebelumnya, ujar Crosco seperti dilansir AS3, ejekkan, Liverpool, kembali membahana usai The Reds menang netizen meramaikan media sosial Twitter dengan ejekkan, Liverpool, usai respons pelatih Serwosbury tahun, Sam Ricketts, menanggapi kekalahan timnya dari Liverpool pada piala FA. Di Stadion Anfield, Rabu, 52, Dini Hariwick, The Reds lolos ke babak kelima piala FA setelah mengalahkan Serwosbury 1-0 melalui gol bunuh diri back lawannya Roshan Williams. Kemenangan Liverpool memancing kekecewaan Ricketts, Ricketts merasa The Reds dibantu video asisten Trevor E, FA, sehingga klub yang diperkuat mayoritas para pemain muda di laga itu meraih kemenangan, gambas, video CNN, Jal.